Halo teman-teman LenderIT, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini LenderIT akan sharing bagaimana caranya membaca pesan di WhatsApp yang telah dihapus. Nah, jadi biasanya kita kan punya teman yang nge-chat kita, kemudian dia itu menghapus chat tersebut karena kepanjangan atau karena apa, karena salah kirim atau bagaimana, banyak alasan. Tapi itu membuat kita penasaran otomatis. Oke, pertama-tama teman-teman harus memiliki aplikasi yang ada di pojok kanan atas di bawah itu, di bawahnya. Di bawah zoom itu ya, namanya WAMR. Aplikasi ini bisa di-download di Playstore, nah seperti ini. Ini saya juga downloadnya di sini ya, WAMR. Oke, kemudian buka aplikasinya. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk, itu kita akan berfokus pada yang tulisannya Rahmat XL. Nah, aplikasi ini gratis, jadi otomatis untuk iklan-iklan harap dimakluk. Ini coba saya chat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Kita cek dulu. Coba. Nah, itu sudah terbaca. Oke, kemudian saya minta teman saya mengirimkan pesan. Kemudian saya suruh agar dia menghapusnya. Kita langsung buka aplikasinya yang tadi, WAMR. Nah, jadi di sini aplikasinya akan memunculkan notifikasi-notifikasi, baik itu dari WhatsApp maupun sosial media-sosial media lainnya. Tapi itu tergantung pilihan teman-teman mau mengaktifkan notifikasinya di mana, mau di WhatsApp, mau di Instagram, atau di manapun itu. Ini saya WhatsApp ya. Soalnya WhatsApp itu kan aplikasi yang paling sering pesannya dihapus, seperti itu. Sedangkan aplikasi-aplikasi lain biasanya pesannya ada yang masih bisa dibaca, ada yang bisa dihapus juga. Tapi WhatsApp ini yang paling sering, karena yang paling sering saya gunakan itu WhatsApp. Nah, coba kita tes ya. Nah, ada chat masuk dari Rahmat XL. Oke. Kita buka. Nah, ada ya. Masih ada di sini. Kemudian, ini ingat, ini bukan di dalam WhatsApp ya. Ini di dalam aplikasi. Modelnya, model tampilannya memang seperti WhatsApp. Ada hijau kayak gini-gini ya. Tapi pada dasarnya ini bukan di WhatsApp. Nah, kemudian saya suruh teman saya hapus pesannya tadi. Nah, bisa dilihat kan pesannya telah terhapus. Pesannya telah terhapus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sendiri hanya bisa menghapusnya aja, kalau kita di WhatsApp. Oke. Baik. Tapi kalau di WAMR ini, itu pesannya tidak terhapus. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Selamat malam. Nah, itu ya. Selamat malam sih. Bukan malam. Bukan N. Harusnya M. Nah, ini. Ini chat dari teman saya. Yang awalnya dia kirim, kemudian dia hapus. Untuk di WhatsApp, itu maka chatnya tadi yang sudah dia hapus tadi, hapus untuk semua orang, itu akan menghilang. Sedangkan kalau di aplikasi WAMR ini, dia tidak akan menghilang. Kita coba lagi. Ini pesan masuk di aplikasi. Jadi, aplikasinya juga ada pesan yang masuk. Lalu kita buka WhatsApp. Nah, ada kan. Kemudian, saya suruh agar dia menghapus pesannya. Nah, hilang kan? Maka dari itu, WAMR ini berguna supaya pesan yang sudah dikirim tadi, kemudian dihapus, tetap bisa dilihat oleh kita. Jadi, tetap bisa tahu gitu. Jadinya kita itu nggak penasaran dengan apa yang telah teman kita kirim tadi. Oke, saya rasa itu saja ya. Cukup simple ya. Mudah dimengerti. Jika ada yang belum dimengerti atau kurang dipaham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan juga harap dimaklumi, aplikasi ini merupakan aplikasi yang gratis. Saya download di Playstore, jadi otomatis ada iklannya. Harap dimaklumi saja. Apabila di dalam video ini terdapat kata-kata saya yang kurang sopan, kurang tertatan, dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel LenderIT, kemudian share video ini.